Intro Setelah hampir 30 menit lamanya, aku dan Bidin mencoba menenangkan kekacauan pikiran ini, akhirnya aku memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Bayanganku akan suasana rumah yang telah ramai oleh warga kampung, yang telah mengetahui berita kematian Aki, kini akan segera terbukti seiring dengan laju sepeda motor yang aku kendarai memasuki jalan kampung. Pak Itong? Tanyaku dalam hati, begitu melihat seorang laki-laki paruh baya yang tengah berlari berlawanan arah dengan laju sepeda motor yang aku kendarai. Kang Danang! Tegur Pak Itong, begitu langkah kakinya telah berpapasan dengan sepeda motor yang aku kendarai. Dari irama nafas Pak Itong yang terlihat naik turun, sepertinya Pak Itong telah berlari kecil sedari tadi. Tapi entah dari mana dan hendak kemana, kini belum sempat aku membalas teguran yang terucap dari mulut Pak Itong. Kembali Pak Itong memintaku agar segera kembali ke rumah saat ini juga. Loh, memangnya ada apa, Pak? Tanyaku menaruh kecurigaan atas permintaan Pak Itong yang terkesan menyembunyikan sesuatu dan kini tanpa mengeluarkan sepatah katapun untuk menjawab pertanyaanku itu, terlihat Pak Itong kembali berlari kecil meninggalkan aku dan Bidin yang masih terdiam dalam kebingungan. Sebaiknya kita segera ke rumah kamu, nang. Firasat aku nggak enak nih. Ajak Bidin yang berbalas dengan pergerakan sepeda motor yang mulai melaju menembus licinya jalan kampung. Pernahkah Anda berpikir akan adanya suatu musibah di antara musibah yang telah terjadi? Mungkin itu adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan apa yang tengah ada di pikiran aku saat ini. Di antara laju sepeda motor yang terpaksa aku hentikan begitu hendak memasuki pekarangan rumah, kini nampak di hadapanku keberadaan beberapa warga kampung yang tengah sibuk membereskan korsi-korsi sebagai persiapan menyambut warga kampung lainnya yang akan hadir untuk melihat kematian Aki. Seorang warga kampung yang sepertinya menyadari kehadiran aku dan Bidin. Saat ini nampak berlari kecil memasuki rumah dan tidak berselang lama kemudian terlihat kehadiran Kak Dira beserta Pak Haji Aceng yang keluar dari dalam rumah. Nang cepet masuk nang ibu ibu teriak Kak Dira sambil melambaikan tangannya ke arah aku dan Bidin. Mendengar suara Kak Dira yang terdengar panik ditambah lagi Kak Dira telah mengucapkan kata-kata ibu dalam kalimat yang diucapkannya. Bayanganku akan sesuatu yang buruk telah menimpa ibu. Kini membuat aku segera berlari meninggalkan motor dan Bidin yang masih terdiam dalam kebingungan. Ibu kenapa Kak? Kenapa? Tanyaku dengan panik begitu telah menghampiri Kak Dira dan Pak Haji Aceng. Kini mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaanku itu. Terlihat Kak Dira terdiam dalam isak tangisnya. Mendapati hal tersebut, bayanganku akan sesuatu yang buruk telah menimpa ibu. Kini terasa semakin nyata. Kak! Ucapku dengan nada meninggi begitu melihat Kak Dira masih terdiam tanpa memberikan jawaban apapun. Sebaiknya kamu tenang dulu, Nang. Ucap Pak Haji Aceng. Berusaha untuk menenangkan kepanikan yang aku rasakan. Tapi sepertinya usaha yang telah dilakukan Pak Haji Aceng tersebut berakhir dengan sia-sia. Justru, aku merasa apa yang telah diucapkan oleh Pak Haji Aceng itu telah semakin menambah rasa panik yang aku rasakan. Dan kini tanpa berharap Kak Dira akan memberikan penjelasan atas apa yang telah terjadi kepada ibu. Aku langsung berlari memasuki rumah. Di mana ibu? Di mana? Bentaku tanpa tahu tertuju kepada siapa. Di antara tatapan mata dari beberapa warga kampung yang ada di dalam rumah. Kini aku bisa melihat keberadaan Daru dan Pak Ujang yang tengah berdiri di depan pintu kamar ibu. Ibu? Itulah seminggal kata yang bisa terucap dari mulutku ini. Ketika saat ini aku harus mendapati kenyataan bahwa Daru dan Pak Ujang tengah berdiri di depan pintu kamar ibu. Dan seiring dengan rasa lemas yang mulai menderah tubuhku ini. Pak Ujang dan Daru terlihat berjalan menghampiriku. Apa yang telah terjadi pada ibu? Bukannya memberikan jawaban atas pertanyaan yang aku ajukan. Kini suara isak tangis Daru mulai terdengar. Ya Tuhan, ada apa dengan kalian semua? Sering dengan perkataan yang terucap dari mulutku. Rasa panik yang aku rasakan ini sepertinya mulai beranjak menuju ke titik puncaknya. Dan hal ini ditandai dengan limbungnya tubuhku ini. Medapati hal tersebut, Pak Ujang segera merangkulkan tangannya ke bahuku. Lalu menudukanku di sebuah kursi yang biasa aku gunakan untuk menonton siaran televisi. Jangan panik nang, kamu harus tenang. Lebih baik kamu berdoa. Semoga ibu kamu baik-baik saja. Ucap Pak Ujang berusaha menenangkan rasa panik yang aku rasakan. Selang beberapa saat, setelah Pak Ujang mengucapkan perkataannya tersebut, terlihat kehadiran Pak Itong bersama dengan seorang wanita tua. Yang selama ini, aku ketahui. Berprofesi sebagai dukun beranak di kampung ini. Setelah sempat menolehkan pandangannya ke arah aku dan Pak Ujang, terlihat wanita tua itu berjalan memasuki kamar ibu. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Pak? Tanyaku kepada Pak Ujang. Begitu melihat wanita tua itu telah memasuki kamar ibu. Saya juga enggak tahu pasti nang. Setelah tadi saya mengumumkan berita kematian Aki kepada warga kampung, saya segera menuju ke rumah kamu ini. Baru saja saya hendak mengetuk pintu rumah. Saya seperti mendengar suara orang minta tolong yang terdengar dari halaman belakang rumah kamu. Dari suara yang telah saya dengar, bisa saya pastikan kalau pemilik suara itu adalah kakak dan adik kamu. Di saat itulah, saya memutuskan untuk segera berlari menuju ke halaman belakang. Virasat saya yang mengatakan, kalau sesuatu yang buruk telah terjadi, ternyata menjadi kenyataan. Sesampainya saya di halaman belakang, saya melihat adik dan kakak kamu tengah berusaha memapah ibu kamu untuk masuk ke dalam rumah. Disitulah saya melihat pakaian yang dikenakan oleh ibu kamu bersimbah dengan darah segar. Terang, Pak Ujang. Sambil memperhatikan kak Dira dan Pak Haji Aceng yang telah memasuki rumah. Bersimbah darah segar? Iya, bersimbah darah, nang. Melihat kondisi kehamilan ibu kamu yang sebentar lagi akan memasuki usia kelahirannya, sepertinya darah tersebut ada hubungannya dengan kondisi ibu kamu itu. Seiring penjelasan yang keluar dari mulut Pak Ujang, terlihat kak Dira dan Daru berjalan menghampiri aku. Kamu baik-baik aja kan, nang? Tanya kak Dira. Begitu melihat kondisiku yang terlihat lemas. Aku membaik-baik aja, kak. Aku hanya cemas akan kondisi ibu sekarang ini. Semoga ibu gak kenapa-napa ya, kak. Ucapku yang berbalas dengan anggukan kepala kak Dira dan Daru. Bang, kira-kira kapan Bapak pulang ya? Aku sudah gak tahan lagi dengan semua kejadian ini, Bang. Aku takut. Gumam Daru sambil menundukkan wajahnya. Besok akan Abang hubungi Bapak lagi, Ruh. Semoga dalam waktu yang gak lama lagi, Bapak akan kembali pulang ke rumah ini. Ucapku berusaha meyakinkan Daru akan kehadiran Bapak di rumah ini. Oh, ya, Ruh. Bagaimana dengan mayat Aki? Mayat Aki masih ada di dalam kamarnya, Bang. Tadi, Daru melihat Abah Iding beserta beberapa orang warga kampung seperti tengah mendoakan Aki. Jawaban yang terucap dari mulut Daru itu kini dengan serta merta kembali mengingatkan aku akan keberadaan Daun Kelor yang masih berada di dalam kamar dan seakan mengerti dengan apa yang tengah aku pikirkan saat ini. Terlihat Daru membisikkan sebuah kabar baik di telingaku. Iya, sebuah kabar yang memberitahukan kalau ibu telah menyinggirkan Daun Kelor tersebut dari dalam kamar. Seiring dengan pergerakan jarum jam yang terus berjalan, terlihat kini waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan di antara wajah-wajah yang terlihat cemas dalam menantikan sebuah kabar baik yang akan terdengar dari mulut wanita tua yang tengah bersama ibu di dalam kamar, kini terdengar suara tangisan bayi yang memecah kelendingan malam. Ibu! Teriakan yang hampir bersamaan terdengar dari mulutku, Kak Dira dan Daru. Dan sepertinya teriakan tersebut kini mengantarkan kami untuk segera beranjak bangun dari kursi, lalu berjalan menuju ke depan pintu kamar ibu. Sepertinya ibu sudah melahirkan, ucap Daru sambil menempelkan telinganya ke pintu kamar. Walaupun aku tidak melakukan apa yang tengah dilakukan oleh Daru saat ini, kini posisi kami yang telah berada tepat di depan pintu kamar telah membuat suara tangisan bayi yang terdengar dari dalam kamar kini semakin terdengar jelas di telinga ini. Iya, Ru. Dan mudah-mudahan ibu baik-baik saja. Sering perkataan yang terucap dari mulutku terlihat Daru dan Kak Dira mengaminkan perkataanku itu. Setelah kurang lebih lima menit lamanya, kami menunggu akan adanya kabar baik tentang ibu. Wanita tua itu kini keluar dari dalam kamar dengan turut serta membawa pakaian kotor ibu yang penuh dengan oda darah. Dan, kini begitu melihat keberadaan kami yang tengah berdiri di depan pintu kamar. Wanita tua itu mengembangkan senyumnya seolah-olah ingin menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Bagaimana kak dan ibu kami, Mak? Tanyaku dengan tidak sabar akan adanya kabar baik. Ibu kalian baik-baik saja. Dan sekarang kalian udah mempunyai seorang adik laki-laki. Sebaiknya kalian lihat sendiri kondisi ibu kalian di dalam kamar. Jawab wanita tua itu seraya berjalan meninggalkan kami. Mendapati hal tersebut, Kak Dira terlihat berjalan terlebih dahulu memasuki kamar. Diikuti oleh aku dan Daru. Dan setibanya kami di dalam kamar, terlihat keberadaan ibu yang tengah terbaring lemah di atas tempat tidur. Sedangkan di sisi tubuhnya, terlihat keberadaan adik bayi yang terbalut dalam kain yang sepertinya diberkunakan untuk melindungi tubuh mungilnya dari hawa dingin. Bu, ibu baik-baik saja kan? Tanyaku dengan rasa cemas begitu melihat wajah ibu yang terlihat pucat. Sepertinya, proses kelahiran yang terkesan agak dipaksakan ini yang telah membuat kondisi ibu terlihat lemah. Ibu baik-baik saja nak. Bagaimana dengan bapak kamu? Apakah besok bapak akan pulang? Tanya ibu dengan penuh harapan melihat kondisi ibu yang tengah lemah seperti ini. Keinginan aku untuk berkata jujur perihal bapak yang belum bisa aku hubungi. Terpaksa aku simpan dalam-dalam. Insya Allah, besok bapak pulang bu. Sebaiknya ibu istirahat saja dulu. Jawabku yang berbalas anggukan kepala ibu. Dan kini setelah terasa cukup lama, kami menemani ibu di dalam kamar. Ibu terlihat mulai memejamkan matanya. Sementara itu di sisi lain, akhirnya tepat pukul 10 pagi, proses pemakaman aki dilakukan. Kekhawatiran aku akan adanya kejadian aneh yang mengiringi proses pemakaman aki. Kini sama sekali tidak terjadi. Tapi walaupun tidak terjadi kejadian aneh selama proses pemakaman aki, aku masih mendapati beberapa warga kampung yang terlihat menghentikan pembicaraannya. Begitu aku menangkap basah pembicaraan yang tengah terjadi di antara mereka. Sebaiknya, kamu berpikir positif saja, Mungkin warga kampung itu tidak sedang membicarakan aki. Ucap ibu. Ucap ibu begitu mendengar pengaduan aku tentang tingkah laku dari beberapa warga kampung selama proses pemakaman aki. Terlihat Kak Dira menganggukkan kepalanya sebagai tanda menyetujui perkataan ibu. Bisa jadi sih, ibu. Tapi, andai aja ibu dan Kak Dira melihatnya sendiri. Mungkin, ibu dan Kak Dira akan mempunyai pikiran yang sama dengan apa yang Danang pikirkan. Sepertinya perkataan yang terlontar dari mulut aku ini terdengar sangat masuk akal. Kedidah diran ibu dan Kak Dira di saat prosesi pemakaman aki tadi telah membuat adanya sedikit perbedaan pandangan antara aku dan ibu dalam menyikapi pembicaraan yang telah dilakukan oleh beberapa warga kampung tersebut. Oh iya, Nang. Kira-kira pukul berapa bapak kamu akan tiba di rumah? Tanya ibu. Begitu menyadari ketiadaan bapak di rumah ini, Mendengar pertanyaan tersebut, aku segera mengarahkan pandangan mata ini ke arah jam dinding. Terlihat kini waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sepertinya nanti malam, bu. Jawabku yang berbalas dengan keterkejutan ibu. Andai saja, saat ini ibu mengetahui. Kalau berita kematian aki yang aku sampaikan kepada bapak baru bisa aku sampaikan pagi ini. Tentu, ekspresi wajah ibu tidak akan menampakkan keterkejutannya seperti itu. Yaudah, Nang. Mungkin saat ini, bapak kamu memang tengah sibuk dalam mengurusi proses pengunduran dirinya dan juga mengurusi proses perpindahan sekolah kalian. Tapi ibu harap, bapak kamu bisa pulang malam ini. Perubahan intonasi suara ibu ketika mengatakan harapannya akan keberbulangan bapak malam ini telah menimbulkan tanda tanya besar di hatiku saat ini. Dan sepertinya Kadira dan Daru pun menyadari akan perubahan dari intonasi suara ibu. Bu, boleh Danang bertanya sesuatu? Tanpa memberikan jawaban apapun, terlihat ibu mengarahkan tatapan matanya ke arahku. Ekspresi wajah ibu yang terlihat menegang seperti menggambarkan adanya sebuah beban berat yang tengah bersemayam dalam pikirannya. Danang hanya ingin tahu, Bu, Apa yang sebenarnya telah ibu alami malam itu? Tanyaku kembali yang berbalas dengan menggenangnya butiran air mata di kedua kelopak mata ibu. Nang, firasat buruk ibu mengenai efek negatif dari ritual yang telah kamu lakukan terhadap aki kamu itu sepertinya kini telah menjadi kenyataan. Ucap ibu seraya mengarahkan pandangan matanya ke arah adik kecil yang tengah tertidur lelap di sisinya. Menjadi kenyataan? Menjadi kenyataan bagaimana, Bu? Tanya Kak Dira yang merasa bingung dengan maksud perkataan ibu. Lama ibu terdiam dalam pandangan kosongnya. Genangan air mata yang sedari tadi masih tertahan di kedua kelopak matanya. Kini mulai terlihat membasahi wajahnya. Sebenarnya, ibu telah melihat sesuatu malam itu. Kembali ibu terdiam. Getaran suara dari perkataan yang baru saja terucap dari mulutnya seperti menggambarkan adanya imajinasi menyeramkan yang sedang bermain-main di dalam pikiran ibu. Mendapati hal tersebut, Daru yang sedari tadi hanya duduk terdiam mendengarkan pembicaraan ini kini terlihat menggenggam tangan ibu yang gemetar dan sepertinya, apa yang telah Daru lakukan itu? Kini telah dapat memberikan sebuah motivasi keberanian bagi ibu untuk kembali melanjutkan perkataannya. Astaga, ibu. Apa ibu yakin apa yang telah ibu lihat itu adalah sosok aki dan waodah? Tanya Kak Dira begitu ibu telah mengakhiri perkataannya. Entahlah, malam itu semuanya terlihat begitu gelap. Di antara keterbatasan pandangan mata ibu, ibu hanya melihat sesosok wanita yang tengah berdiri di pinggir sumur. Hembusan angin malam yang ibu rasakan malam itu seperti memainkan rambut panjang wanita tersebut. Walaupun posisi tubuh wanita tersebut membelakangi ibu, tapi ibu yakin kalau sosok wanita itu tengah menangis dan mengarahkan pandangannya ke dalam sumur dan seiring dengan suara isak tangisnya yang terdengar semakin jelas di telinga ibu. Di saat itulah ibu mulai merasakan takut dan memutuskan untuk meninggalkan halaman belakang. Tapi, baru saja ibu membalikkan tubuh ini untuk berjalan menuju ke pintu rumah. Tiba-tiba saja, ibu melihat keberadaan sosok pria yang tengah berdiri di depan pintu rumah sambil menggenggam sebuah golok di tangannya. Kulit tubuhnya yang berwarna hitam gelap seperti membungkus kedua bola matanya yang terlihat tajam dalam menatap ibu. Ingin rasanya di saat itu, ibu berteriak meminta tolong kepada Daru dan Dira yang ada di dalam rumah. Tapi semua itu urung ibu lakukan karena ibu merasakan sorot mata pria tersebut seperti mampu untuk membungkam mulut ibu dalam ketidakberdayaan ini. Untuk secenak, ibu kembali terdiam. Butiran air mata yang mengalir dari kedua belah kelopak matanya kini terlihat semakin deras. Mendapati hal tersebut, Kak Dira melayangkan pelukanya ke tubuh ibu. Udah, bu. Yang ibu teruskan lagi ceritanya. Bisik Kak Dira di telinga ibu. Ya Tuhan, ibu benar-benar tidak mempunyai keinginan untuk melahirkan adik kalian dalam situasi seperti ini. Ketakutan yang ibu rasakan semakin terasa menjadi begitu melihat sesosok pria tersebut mulai berjalan menghampiri ibu. Hal inilah yang membuat ibu akhirnya jatuh terjerembab ke tanah. Di antara rasa sakit yang ibu rasakan, sesosok pria yang semula ada di hadapan ibu terlihat mulai memudar dan tergantikan oleh kehadiran Dira dan Daru yang berlari keluar dari dalam rumah. Ucap ibu mengakhiri ceritanya. Dan sepertinya, dengan berakhirnya cerita ibu tersebut, ekspresi wajah ibu kini menunjukkan rasa leganya. Karena telah berhasil untuk menceritakan sesuatu yang menjadi beban pikirannya. Semoga nanti malam bapak udah ada di rumah ini ibu, ujar kak Dira sambil melepaskan pelukanya pada tubuh ibu. Semoga saja, karena ibu mempunyai firasat, semuanya ini akan semakin bertambah buruk tanpa adanya kehadiran bapak kamu di rumah ini. Sepertinya perkataan yang terucap dari mulut ibu. Kini mengakhiri percakapan kecil antara aku, ibu, kak Dira, dan Daru di dalam kamar. Dan seiring dengan perputaran jarum jam yang terus bergerak, nampak terlihat sinar lembayung senja yang sedari tadi tengah memamerkan pesonanya mulai tergantikan oleh kumpulan awan hitam yang bergerak bebas dalam mengikuti hembusan angin. Sementara itu di sisi lain, kecilin volume televisinya, Ruk. Suara kumandang adhan maghrib yang mulai terdengar dari sebuah musola kini mengantarkan permintaan aku agar Daru mengecilkan volume suara TV yang tengah ditontonnya. Kok bapak belum juga pulang ya bang? Tanya Daru sambil mengecilkan volume televisi. tataman matanya terlihat memandang ke arah luar rumah melalui jendela rumah yang terbuka. Kan aku udah bilang, Ruk. Mungkin bapak akan tiba malam ini. Jawabku seraya beranjak bangun dari kursi lalu berjalan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudu. Mendapati hal tersebut, Daru terlihat berjalan mengikuti aku dari arah belakang. Andai saja saat ini aku dan keluarga ku ini belum mengalami kejadian-kejadian buruk di rumah ini tentu saja saat ini aku sudah mentertawakan tingkah laku Daru yang terkesan menunjukkan rasa takutnya. Bang! Tegur Daru begitu mengakhiri sholatnya. Aku yang masih terdiam dalam doa kini menolehkan pandangan ke arah Daru. Apa, Ruk? Apa kamu percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu tadi? Tanya Daru kembali seraya melepaskan kopiah sholat yang dikenakannya. Perkataannya yang mana? Kalau mengenai ibu melihat sesosok makhluk yang menyerupai Aki dan Waodah di alaman belakang aku percaya. Bukan itu bang tapi mengenai efek negatif dari ritual yang telah kita lakukan terhadap Aki. Perkataan yang terlontar dari mulut Daru kini menempatkan aku dalam posisi sulit untuk menjawabnya. Rasanya tidak semudah itu bagiku untuk mengatakan kalau kejadian menyeramkan yang telah menimpa ibu adalah efek negatif dari prosesi ritual yang telah kami lakukan terhadap Aki. Memenai itu aku belum terlalu yakin Ruh karena apa yang telah ibu alami sebenarnya telah aku alami juga dan apa yang telah aku alami itu terjadi sebelum prosesi ritual daun kelor yang telah kita lakukan. Mendengar penjelasan aku itu terlihat untuk beberapa saat Daru hanya bisa terdiam mencoba mencerna perkataan yang telah aku ucapkan. Lantas mengenai firasat buruk ibu mengenai efek negatif itu maksudnya apa ya bang? Apakah akan ada tumbal atas jenisnya? Tanya Daru kembali bagiku kini apa yang telah ditanyakan oleh Daru melebihi kemampuan aku untuk menjawabnya. Aku gak tahu Ruh itu hanya firasat ibu aja kamu tahu sendiri kan yang namanya firasat itu bisa terjadi bisa juga enggak jadi kamu gak usah berpikir terlalu jauh apalagi sampai menghubung-hubungkannya dengan tumbal seiring dengan perkataan yang telah terucap dari mulutku ini entah mengapa aku merasakan ada yang aneh dengan perkataan aku yang mengatakan tumbal karena kata-kata itu seperti terhubung dengan sesosok wanita yang selama ini intensitas penampakannya paling sering aku temui wahodah gumampu pelan dengan tatapan mata kosong menatap Daru wahodah tanya Daru sambil menggerak-gerakan telapak tangannya di depan wajahku sepertinya Daru merasa risih dengan tatapan kosongku yang menatap wajahnya iya wahodah bisa jadi wahodah ini adalah tumbal dari ilmu hitam yang telah aki amalkan selama ini ah abang gila ini kok abang bisa-bisanya berpikir seperti itu sih bang ujar Daru merasa tidak percaya dengan apa yang telah aku katakan ini hanya analisa abang aja ruh tapi andai abang menghubungkan sosok wahodah ini dengan sebuah kisah yang pernah bidin ceritakan bisa dikatakan ada hubungannya karena pada waktu itu bidin pernah mengatakan bahwa hampir dua tahun lamanya aki dan ini meninggalkan kampung ini hingga akhirnya setelah dua tahun lamanya menghilang aki dan ini kembali lagi ke kampung ini dengan membawa serta anaknya yaitu bapak kembali aku terdiam beberapa saat mencoba mengingat-ingat kembali perkataan yang telah bidin ucapkan malam itu berarti andaikan benar kalau wahodah ini adalah kakak dari bapak jadi selama dua tahun menghilangnya aki dan ini dari kampung ini sebenarnya mereka telah mempunyai dua orang anak yaitu bapak dan wahodah jadi bisa dikatakan selama kurun waktu sampai dengan saat wahodah ditemukan wahodah diasingkan kan bang hujar daruh memotong perkataanku mendapati hal tersebut aku hanya menganggukan kepala sebagai tanda menyetujui perkataan daruh lantas andai saja memang benar kalau wahodah itu adalah tumbal dari perjanjian gaib yang telah dilakukan kenapa sampai dengan kurun waktu tersebut wahodah masih tetap hidup tanya daruh yang berbalas kebingunganku entah aku harus menyikapi dengan kalimat apa atas pertanyaan daruh ini tapi apa yang telah dikatakan oleh daruh tadi seolah-olah semakin membuka sebuah tabir misteri yang selama ini telah terkubur bersama dengan kematian aki anak wahodah iya anak wahodah jawabku dengan tiba-tiba begitu ingatanku kembali teringat dengan perkataan bidin malam itu kamu boleh percaya boleh juga enggak ruh tapi aku merasa kalau anak wahodah yang kini menghilang bukanlah anak wahodah yang pertama aku sangat yakin 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 dari mana bang tanya daruh atas perkataanku yang terkesan melantur bisa aku mengerti kebingungan yang daruh rasakan saat ini karena selama ini daruh tidak pernah mengetahui kisah yang pernah diceritakan oleh bidin bidin pernah menceritakan bahwa pada usia Aki mencapai umur 38 tahun Aki mencapai masa kejayaannya selain kaya di saat itu Aki menjadi orang yang disegani di kampung ini jadi bisa dikatakan pada masa-masa itu andaikan memang benar ada tumbal atas ilmu hitam yang Aki pelajari berarti Waodah telah melahirkan seorang anak pada saat itu mendengar penjelasan aku yang terkesan penuh dengan kemungkinan itu terlihat Daru memegangi tengkuknya ini benar-benar gila bang aku benar-benar gak menyangka kalau memang benar Aki kita seperti itu aku gak bisa bayangin kalau selama ini kita telah tinggal dengan seseorang yang sangat jahat ucap Daru dengan pikiran yang menerawang kamu jangan berpikir seperti itu dulu kan apa yang aku katakan ini hanya baru sebatas kemungkinan bisa jadi apa yang aku katakan ini salah ujarku berusaha menjauhkan pikiran buruk Daru tentang Aki gak tahu dah bang firasat aku mengatakan apa yang telah abang katakan itu emang benar nah itulah firasat itu bisa benar bisa juga enggak seiring dengan perkataan yang terucap dari mulutku kini terdengar suara panggilan kak dirah dari luar kamar mendapati hal tersebut aku segera bergegas berjalan keluar dari dalam kamar dan kini terlihat keberadaan kak dirah yang tengah memapah ibu menuju ke kamar mandi nang tolong jaga adik kamu dulu ibu mau ke kamar mandi pinta ibu yang berbalas anggukan kepalaku melihat ibu dan kak dirah yang telah berjalan menuju ke kamar mandi aku segera bergegas kembali masuk ke dalam kamar untuk menanggalkan kain sarung yang masih aku kenakan serta membereskan sajadah yang masih terhampar di lantai mau kemana bang tanya daru begitu aku hendak membuka pintu kamar jagain adik bayi kalau kamu takut sendirian di kamar ini kamu bisa ikut jaga ke kamar ibu biar bisa sekalian aku jagain seiring dengan redekan aku ini terlihat daru mencibirkan bibirnya dan berbalas dengan gelak tawaku sepinya ucapku begitu menutup pintu kamar dan berjalan menuju ke kamar ibu rasa sepi yang aku rasakan malam ini seperti berbanding terbalik dengan banyaknya warga kampung yang hadir pagi tadi di saat prosesi pemakaman Aki aneh saja ibu seperti warga kampung yang lain yang mengadakan acara selamatan setelah peristiwa kematian Aki mungkin suasana malam ini tidak akan terasa sesepi ini gumbamku seraya menghentikan langkah kaki ini di depan pintu kamar ibu dan kini diantara keinginan aku yang tidak ingin berlama-lama lagi tanganku pada gagang pintu kamar telah memberikan aku sedikit gambaran akan adanya keberadaan seseorang di dalam kamar yang akan menyambut kehadiranku ini dengan senyuman manis dari wajah mungilnya tapi kini seiring dengan pergerakan tanganku yang telah mendorong pintu kamar gambaran indah aku tentang senyuman manis dari wajah mungil itu menghilang dan berganti dengan sesuatu yang tidak astagfirullah bersambung apa yang disaksikan oleh kedua mata dalam cerita di bagian berikutnya saya pamit terima kasih semuanya sudah sejauh ini menyimak disini sebuah kisah dari megamak proses 2015 yang berjudul warisan saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di bagian berikutnya tetap di fakta sejarah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati